Nah ini sop kulit semakanya sudah matang ya teman-teman Ini sudah matang Dan kita cek apa ini sudah lembut Nah ini sudah lembut sekali teman-teman Halo sahabat bunda dimana saja berada selamat pagi Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat Dimudahkan segala urusan pekerjaan Dan dilancarkan rezeki kita semua Amin Oh ya teman-teman pagi hari ini bunda family mau membuat sop kulit semangka daging ayam Nah ini bahan-bahannya bunda sudah siapkan Disini ada kulit semangka ini yang sudah dibersihkan Sudah dipotong kecil-kecil seperti ini ya teman-teman Bunda juga mau menggunakan 500 gram daging ayam Ini juga sudah dibersihkan Nah disini bumbunya bunda hanya menggunakan Bawang putih yang sudah dikincang ya teman-teman Disini ada garam Penyedap rasa bunda juga mau ditambahkan Ini kaldu ayam ya teman-teman Nah oke sekarang kita ke proses selanjutnya Yaitu memasak Nah ini pertama bunda family mau membuat minyak bawangnya ya teman-teman Kita tuangkan minyak secukupnya Lalu kita tuangkan bawang putih yang sudah kita bawa Sudah kita Yang kecil-kecil ya teman-teman Ini untuk minyak bawangnya Untuk minyak bawangnya kita tumis sampai mengeluarkan bau harum Dan warnanya kecoklatan ya teman-teman Nah ini minyak bawangnya sudah selesai Sekarang kita sisihkan Nah ini sudah ya teman-teman Sekarang kita lanjut memasak ya teman-teman Kita masukkan bawang putih Lalu kita tumis seperti ini Setelah bawang putihnya mengeluarkan bau harum Kita masukkan daging ayam yang sudah kita bosong kecil dan sudah dibersihkan Lalu kita masak Masak daging ayam Sampai setengah matang ya teman-teman Nah kita tunggu Sampai ayamnya ini mengeluarkan air dan airnya mengering Nah ini ayamnya sudah setengah matang Sekarang mau bunda pindahkan di dalam panci ya teman-teman Kita pindahkan di sini Terima kasih Ini kualinya kita pindahkan Tapi ya teman-teman Masak apa nih? Masak ayam dong Masak ayam? Masak sok kulit Kulit semangka Nah sekarang kita tambahkan air teman-teman Masak kulit semangka? Iya Enak gak? Enak Saya tahu juga nih Baru mau coba Oh baru mau coba Manis sekali ya Masih manis Kita tambahkan air secukupnya Setelah mendidih Baru kita masukin kulit semangkanya ya teman-teman Cukup ya airnya ya Untuk airnya kita tambahkan sesuai selera ya teman-teman Kita tunggu sampai mendidih Oke Nanti kuah ayamnya sudah mendidih Sekarang kita tambahkan Garam Garam secukupnya ya teman-teman Nah satu sendok teh maka Bunda juga mau tambahkan ini ada roiko ayam Supaya rasanya lebih gurih Dan bunda juga mau menambahkan disini ada kaldu jamur Nah satu sendok teh ya teman-teman Untuk rasa sesuai dengan selera masing-masing Yang suka asin Ditambahkan sedikit asin Dan yang gak suka asin Boleh digurangin Nah ini sekarang kita Sekarang kita isi perasa ya teman-teman Menurut bunda ini rasanya Asinnya kurang ya teman-teman Jadi bunda mau tambahkan setengah sendok teh lagi Nah ini sudah ya Oke ini rasanya sudah pas Dan sekarang bunda mau masukin kulit semangkanya Lalu kita masak lagi Sampai matang kulit semangkanya ya teman-teman Kita tunggu sampai matang kulit semangkanya Nah ini sop kulit semangkanya sudah matang ya teman-teman Ini sudah matang Dan kita cek apa ini sudah lembut Nah ini sudah lembut sekali teman-teman Sekarang kita tambahkan Kita tambahkan minyak Minyak bawangnya ya teman-teman Nah kita tambahkan seperti ini Oke kita aduk-aduk lagi seperti ini Ini sudah selesai dan siap kita sajikan Kita matikan kompornya teman-teman Oke siap kita sajikan ya Sampai matang kulit semangkanya Sampai matang kulit semangkanya Oke ini sop kulit semangkanya Sudah selesai Nah ini sop kulit semangkanya Yang nikmat dan gurih Oke teman-teman inilah masakan bunda hari ini Sop kulit semangkanya Daging ayam ini enak banget Nikmat dan gurih Oke terima kasih teman-teman Yang selalu setia bergabung Dengan channelnya bunda kembali Semoga kalian semua selalu sehat Panjang umur dimudahkan bersekinya Dan dilancarkan Segala urusan pekerjaannya Dan semoga kalian semua Tidak lupa selalu bahagia Terima kasih teman-teman Dan untuk sahabat bunda Yang baru menemukan channelnya bunda family Selamat datang di channelnya bunda family Dan jika mau bergabung Boleh bergabung dengan cara Di like, komen, subscribe Dan jangan lupa diaktifkan notifikasinya Supaya kalian semua tidak ketinggalan Dengan video-video bunda berikutnya Oke terima kasih Thank you so much Selamat mencoba Resep bunda lampirkan di kolom deskripsi ya teman-teman Oke thank you so much Ini enak banget So much